Ya sorry teman-teman semua ya Jadi masih ada kendala teknis yang harus kita set ulang Semoga dengan ini lebih jernih Lebih baik suaranya Sehingga teman-teman juga bisa ikutin dengan baik live session malam ini Nah kita sambil tunggu bergabung Semoga suaranya gak mantul-mantul lagi Nanti silahkan cek dan komen ya Suaranya masih mantul Tapi semoga gak parah-parah banget Jadi bisa kita ini bisa kita tetap lakukan gitu ya Hari ini atau malam ini cukup rame dibanding biasanya Sekarang sudah sampai Tadi kita cek sudah sampai 35an yang bergabung Semoga nanti bisa lebih rame lagi Bisa dapat manfaat dan wawasan dari narasumber kita malam ini Sudah bagus kok suaranya Oke semoga bagus ya Sampai pananangnya juga Alhamdulillah yang masih setia dengan Rubicon Masih ikut bergabung disini dan melambaikan Jadi kita tunggu dulu sampai beliau join Untuk yang baru bergabung dan belum tahu Ini sudah kita sematkan Apa sih tema kita kali ini Tema kita kali ini adalah Bimbingan dan konseling di Amerika Di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 Kita sudah tahu Di Indonesia bagaimana polanya Dari webinar-webinar yang teman-teman ikuti Termasuk Narasumber-narasumber yang sudah diundang Dan dihadirkan di Rubicon ini Teman-teman sudah punya gambaran Tapi bagaimana dengan gambaran Bimbingan dan konseling di Amerika Kali ini kan Kita sudah hadirkan pakarnya Yang memang saat ini sedang stay di Amerika Tepatnya di Ohio Karena beliau kuliahnya di Ohio University Dan beliau mengambil program PhD Oke Kita tunggu sampai Bisa bergabung Untuk yang belum absen Boleh absen Share dari mana Agar teman-teman yang lain tahu Tadi Bogor juga ada Jakarta Palangkaraya Lampung Surabaya Oke pananang sudah join lagi Semoga aman Masih mengemak rasanya pak Masih kayaknya Masih kayaknya Tapi Kita lihat dulu dari teman-teman Annoying gak suaranya Kalau enggak Kita lanjutin aja gak apa-apa pak Karena disini Boleh Oh iya Oh iya Ini Pekalongan Cilacap Bali Hadir pak Lampung Wanita Ngerang Alhamdulillah Alhamdulillah Spesial ini nunggu-nunggu pak Nana Salam kenal Salam kenal Teman-teman semua Teman-teman semua Oke boleh Tadi saya sudah perkenalkan diri Mungkin Lebih enak Mungkin pak Nana juga mau mengenalkan diri Ke teman-teman semua Silahkan Iya Iya Saya Nana Irma Gunawan Saya Bekerja di Universitas Negeri Yogyakarta Dosen di Program Studi Bimbing dan Konseling Cukup lama Sejak tahun 2008 Tahun 2008 Kemudian Saya Saat ini Sedang menempuh studi S3 Di Amerika Di Amerika Tepatnya di OI University Dulu Saya masternya juga disana Tahun 2011 Tahun 2013 Tujuh tahun yang lalu Tujuh tahun yang lalu Terus saya kembali Saya kembali Nah saat ini Saya Saya Di Amerika Tapi saya di Buffalo Di New York Di New York Tempat istri saya Dan anak saya sekolah Dan anak saya sekolah Karena di Tempat saya Kuliah Kuliah Jadi kami online Kuliahnya Terus ini Kemungkinan sampai Kukur depan Tapi masih kurang tahun Nanti kelanjutannya Pagaimana Itu Barangkali Jadi kluster Tertinggi Ya di New York Ya di New York Ya Kalau kita Lihat Bing.com itu Di New York Masih paling tinggi Masih paling tinggi Di antara State yang lain Di antara State yang lain Tapi tingkat Penularannya Sudah mulai menurun Sudah mulai menurun Walaupun Angkanya masih tinggi Oke Siap-siap Pak Pak boleh share dong Kenapa Bapak memutuskan Untuk Akhirnya Melabuhkan Ini ya Impian dan Karirnya Dengan studi Kembali ke Amerika Oh ya Kenapa Enggak deket-deket aja Atau gimana Sebetulnya Saya dulu Sebetulnya Saya dulu Sebelum ke Amerika Sebelum ke Amerika Memang Sejak awal Saya ingin ke Amerika Dulu Dulu Orang tua saya Seberat Kalau ke Amerika Soalnya dulu Pas Jaman perang Itu loh Dengan perang Dengan Iraq Pas waktu 10 Jadi Kekhawatirannya Kekhawatirannya Kalau kesedi Bagaimana Bagaimana Waktu itu Saya nyari Kampus Di Australia Di Eropa Di Eropa Beberapa yang Prospek Beberapa yang Prospek Tapi di akhir-akhir Setelah saya Menimbang-nimbang lagi Menimbang-nimbang lagi Kayaknya Kayaknya Ke Amerika Cah Gitu Ke Amerika Cah Yang Apa namanya Apa namanya Yang Yang disini Memang Program Conselingnya Lebih lengkap Pertama Kemudian Secara Organisasional Disini Sudah Estatis Sejak lama Kemudian Secara Keilmuan Disini Lengkap Jadi Dari Jadi Praktisi Sampai Menjadi Educator Menjadi Educator Dan Supervisor Itu Ada Selain itu Akses Yang Untuk memperoleh Sumber-sumber Yang kami Harus Yang kami Inginkan Oke Siapa Jadi Kalau di Amerika Itu kan Guidance Lahirnya Di sana Kemudian Tadi Pak Nanak Bilang Fasilitas Sudah oke Di sana Organisasi Sudah cukup Establish Di sana Apakah Berbanding Lurus Dengan Kualitas Bimbingan Dan Counseling Di Amerika Saat ini Iya Jadi Kalau Di sini Sekarang Namanya Counseling Saja Counseling Saja Counseling Iya Kalau Di Yang Satu sekolah Itu School Counseling Kalau Yang Di luar Sekolah Ada Mental Health Ada Rehabilitation Ada Ada Group And Family Work Terus Apa Lagi Genetic Counseling Ada Variasi Macam Macam Nah Waktu S2 Saya Saya Mental Health Dengan Rehabilitasi Rehabilitasi Waktu Itu Saya Intersepnya Di Hacking College Namanya Kedika Perperan Tinggi Juga Gitu Nah Itu Kalau Saya Lihat Memang Disini Apa Ya Sumbut Ya Istilah Perajawanya Jadi Antara Keilmuan Dan Praktek Itu Tersembatani Dengan Adanya Fasilitas Yang Dikerikan Oleh Organisasi Profesi Jadi Ada American Counseling Association Kemudian Ada American School Counseling Association Aska Terus Beberapa Organisasi Yang Lain Tahun 2018 Aska Itu Memisah Dari SCA SCA Jadi Sudulnya Memang Jadi Satu Aska Itu Divisi Dari SCA Tapi Tahun 2018 Memisahkan Diri Saya Alasannya Alasannya Tidak Tau Karena Beberapa Ulasan Memang Memang Apa Namanya Karakteristik Aska Itu Memang Berbeda Dengan Counseling Yang Lainnya Sehingga Secara Historis Sudah Pergembang Laman Dianggap Sudah Mampu Untuk Mandiri Mengelola Sendiri Dan pada Akhirnya Tahun 2018 Memisahkan Diri Kalau Boleh Tahu Pak Berarti Saat Ini Kan Di Sekolah Ada School Counselor Berarti Pak Ya School Counselor Di Amerika Dari Elementary School Sampai SMA Seniornya Ataukah Mulai Dari SMP Seperti Kita Di Indonesia Disini Dari Mula Elementary Sudah Ada Kalau Teman-teman Mengunjungi Websitenya Aska Disana Sudah Ada Mencakup Kebutuhan-kebutuhan Layanan Yang diberikan Untuk Elementary School Middle School High School Sementara Kalau Untuk Yang Higher Education Biasanya Yang terlibat Disana Klinika Mental Health Counselors Atau Rehabilitasi Atau Rehabilitasi Karena Kalau Di Indonesia Saat Ini Elementary Sudah Sudah Masuk Sebelumnya Cuman Statusnya Conselor Kunjung Dan Sebenarnya Belum Diterapkan Di Semuanya Ya Ya Yang Menarik Sekarang Di Amerika Sudah Tercover Semuanya Mulai dari Level Elementary Junior Sampai Senior Ya Kemudian Dengan Adanya BK Di Semua Level Tadi Seberapa Besar Perannya BK Saat Ini Di Tengah Pandemi Ya Beberapa Lakti Lalu Saya Pernah Ngomong Dengan Supervisor Tempat Saya Praktikum Jadi Kebetulan Saya Praktikum Di Namanya Hopewell Health Center Di Sana Hopewell Center Itu Ada Banyak Cabang Ya Dan Itu Fokus Ke Pelayanan Kelompok-kelompok Usia Tertentu Dan Kebetulan Saya Mendapatkan Kelompok Untuk Yang Remaja Dan Anak Nah Ketika Itu Saya Menanyakan Kenapa Mereka Tidak Pergi Ke Skru Counselor Saja Tapi Kenapa Mereka Kesini Nah Salah Satu Persoalan Yang Ada Pertama Fokus Kompetensi Memang Agak Berbeda Jadi Walaupun School Consult Memiliki Background Knowledge Mental Health Tapi Tidak Seperti Bagaimana Clinical Mental Health Consult Yang Memang Ada Program Studinya Jurusannya Spesifikasinya Itu Kemudian Juga Ada Hubungannya Dengan Jumlah Siswa Tidak Semua Persoalan Semua Siswa Yang Ada Di Sekolah Bisa Dikapar Oleh Konselor Sekolah Sehingga Di Sekolah Sekolah Biasanya Biasanya Ada Kunjungan Kunjungan Juga Dari Klinika Mental Health Counselor Atau Tidak Mereka Merujuk Siswanya Untuk Ketempat Kami Gitu Gitu Nah Kalau Dilihat Dari Perannya Peran Konsuling Disini Memang Bikin Masjid Lama Exis Jadi Demand Atau Penintaan Konsuling Itu Tinggi Terlepas Itu Apakah Sesuanya Apa Apakah Itu Berkaitan Dengan Karir Sehatan Mental Orang Memiliki Trust Yang Tinggi Terhadap Profesi Konseling Bahkan Profesi Konseling Ini Semakin Berkembang Disini Sementara Seperti Program Konseling Psychology Itu Malah Banyak Yang Tutup Kampus Dan Program Karena Kalau Dilihat Dari Sisi Efisiensi Mengambil Dari S1 Langsung S2 Konsuling Profesional Mereka Selesa Dalam Dua Tahun Dan Biayanya Lebih Murah Kalau Untuk Jadi Psikologis Itu Perlu Sekitar 7 Tahun Baru Mendapatkan Lisensi Seperti Sakal Dan Orang Memiliki Konseling Terutama Karena Efisiensinya Itu Yang Kedua Cepat Dapat Kerja Kalau Mau Astiga Dikanselor Education and Supervision Jadi Nanti Jadi Pengajar Gitu Siap Karena Sekarang Lagi Hangat Hangat Memang Pandemi Kita Akan Coba Konekkan Peran BK Tadi Dengan Masa Pandemi Saat Ini Mungkin Kami Juga Ingin Tahu Seberapa Besar Porsi Let's Say Dari Departemen Pendidikan Di Amerika Mempercayakan Bimbingan Counseling Untuk Bisa Support Program Program Di Karena Bisa Jadi Bisa Jadi Kadang-kadang Pendidikan Akan Fokus Ke Kalau Di Indonesia Lima Mata Pelajaran Atau Bidang Studi Yang Paling Diminati Biasanya Yang Sifatnya Akademik Kemudian Apakah Sisi Sisi Mental Health Kemudian Butuh Support Bimbingan Counseling Nah Itu Dipandang Oleh Departemen Pendidikannya Atau Bagaimana Pak Jadi Gini Di Sini Untuk Kepentingan Kepentingan Lainan Kesehatan Mental Itu Karena Kesadarannya Sudah Lebih Kuat Dibandingan Negara-negara Yang Masih Berkembang Eksistensi Profesi Konseling Ini Masih Sedang Berkembang Banyak Fasilitas Yang Dipercayakan Untuk Kepentingan Konseling Jadi Seumpama Ini Dari CDC Center For Disease Control Mereka Mengulat Juga Tentang Resiko Sehatan Mental Yang Apa Yang Berkaitan Dengan Pandemi Ini Kemudian Saksisinya Apa Apakah Mereka Pergi Ke Kaunselor Atau Lain Kesehatan Mental Lain Dan Juga Bagaimana Studi-studi Terkini Tentang Resiko Pandemi Yang Itu Digunakan Suka Oleh ACA Atau ASKA Untuk Mereka Merumuskan Intervenksi Yang Mungkin Dilakukan Nah Itulah Yang Menjadi Pelajaran Penting Bagi Saya Bagaimana Interaksi Antara Satuan Bagaimana Bagaimana Saling Saling Mensupport Terutama Untuk Delivery Services Di Mengadang Konselling Saya Langsung Lihat Kaos Pak Nanang Tulisannya New York Oh Ini saya Beli di Jogja Belinya Malah Di Jogja New York New York Dikenal Pusatnya Di Amerika Keramaian Kemudian Showbiz Semuanya Ada di New York Kemudian Ada Perbedaan Layanan Di Negara-negara Bagian Atau Negara-negara Bagian-bagian Di luar New York Pemberian Layanannya Apakah Terbilang Cukup Rata Atau Bagaimana Oke Sebentar Saya Ambil Cahs ya Padre Saya Mau Habis Kalau Layanan Itu Masing-masing Negara Bagian Itu Memang Beda-beda Beda-beda Termasuk Regulasi Regulasi Yang mereka Miliki Jadi Umpama Di New York Sama Di Ohio Ini Berbeda Bergantung Dengan Kapasitas Layanan Yang diperlukan Termasuk Pada Kebutuhan Umpamanya Di Athens Atau Di Ohio Di Ohio Umpamanya Ini Apa Namanya Tinggi Kasus COVID-nya Nah Itu Regulasi Dari ACA Setempat Disesuaikan Dengan Kondisi Itu Kalau Selama Ini Di awal Semester Lalu Kami Mengamati Bagaimana Perkembangan Regulasi Di Beberapa Negeri Bagian Dan Itu Rata-rata Resmen Mereka Beragam Termasuk Bagaimana Cara Delivery Service Apakah Mereka Boleh Tetap Muka Harus Pake Standar Kesehatan Memang Pake Masalah Macam Ataukah Mereka Menggunakan Elemental Health Jadi Ini Sangat Beragam Ini Sangat Beragam Pantik Dengan Tadi Pak Face to face Dengan Tatap Muka Layanannya Amerika Ini kan Dikenal Dengan Adidayanya Termasuk Fasilitasnya Sudah Lebih Maju Dibanding Negara Lainnya Let's Say Online 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 Sistem Sudah Cukup Baik Biasa Saja Dengan Online Termasuk Sampai Klayar Mas Putus Putus Mas Mas Putus Putus Mas Putus Oke Kita ulangi Pak Ya Sepertinya Masih Loading Ya Sudah Cukup Stabil Pak Masih Putus Putus Mungkin Jaringannya Sedang Down Kali Sekarang Masih Pak Sudah Clear Putus Putus Masih Coba Saya ulangi Pak Ya Apakah Masyarakat Di sana Atau Siswa-siswa Di sana Sudah Terbiasa Dengan Online Cyber Cyber Canceling Dan lain Lain Iya Kalau di sekolah Itu rata-rata mereka face-to-face Halo 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 Ya Udah Ya Dan Ketika mereka Beralih ke Telemental health Itu banyak yang mengeluh Itu banyak yang mengeluh Ini Ini enggak Apa yang namanya Enggak Sulit Kalau Mereka itu Harus Di Telemental health Misalnya Online Cyber Berkonser seperti ini Dan dirasakan juga oleh para konselernya Jadi kita tidak bisa Mengobserve Banyak hal Dari Klien kita Yang Sedang kita hadapi Sedang kita hadapi Di Apa namanya Di Di format digital ini Jadi kalau Dilihat dari keuntungannya Dari keuntungannya Kita bisa Kita bisa Menjangkau Para Di Tempat Seli yang Berada di Dan dalam Kondisi seperti ini Sangat dibutuhkan Tapi di Sisi lain Ada banyak Kekurangan-kekurangan Yang Ya harus kita Korbankan Akhirnya Tapi Banyak yang Merasakan Memang Tidak asik Tidak asik Konseling Walaupun demikian Banyak Juga yang menggunakan Online Konseling Banyak Empamanya Kalau teman-teman Tahu Ada Better help Itu Pelanggannya Banyak Juga Dan mereka Memiliki Sekitar 5.000 Konseling Dan terapis Yang tergabung Public Atau School Kanselor Public 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 Tapi di dalamnya Boleh juga Students Halo Ya Halo Tadi Tadi saya sempat Lihat webinar Pak Nanang Siang hari Oh ya Oh ya Siang hari Lalu di sana Jam Malam Kalau tidak salah Tadi jam 11 malam Ya Tadi malam Saya ingin Tanyakan tadi Tentang online Padahal Padahal mereka Sudah tersedia Semuanya Fasilitasnya Sudah sangat Tersedia Online Tapi mereka Sepertinya Katanya belum siap Dengan Kebijakan Online Ini Ya Jadi Apa ya Namanya Regulasinya Butuh banyak Contoh nih Kalau online Concelling itu face to face Disini etik Menjadi penting Disini etik Menjadi penting Karena Kerahsiaan Dari Face to face Concelling itu Dengan Concelling itu Dengan Tele Concelling itu Berbeda Kalau kita pakai Fasilitas seperti ini Bisa jadi Ini Bisa diakses oleh orang Dan record kita ada di Di cloud Atau Inilah Servernya Tersimpan di server Tersimpan Iya Dan itu telah Lama menjadi Apa ya Polemik Apakah Kerahsiaan Dari Tele Concelling ini Terjaga atau tidak Terjaga atau tidak Nah Kadang-kadang Di tempat kita Masih Kurang terperhatikan Bagaimana Standar etik itu Kalau disini Karena memang Karena mungkin Banyak orang Yang sudah menggunakan Dan itu Apa namanya Diketahui oleh orang Yang mengetahui Teknologi juga Pada akhirnya Isu itu juga Diangkat Dalam Apa namanya Standar layanan Dalam Elemental health Pak Nanang Mungkin juga Punya data Atau Ini ya Atau Misalkan Pernah tahu Kira-kira Tataran Untuk Anak-anak Sampai Remaja Yang Terkena Dampak Covid itu Sampai Kisaran berapa Pak Anak-anak Sampai remaja Ya Oke Saya Mendapati data Dari Forbes Oh dari Forbes Oke Ya Ya Del Forbes Del Forbes Studi Terakhir itu Menunjukkan Lebih dari 60% 60% Ya Remaja dan anak Itu mengalami Stress yang tinggi Stress yang tinggi Dari Kekak kondisi ini Nah ini contohnya Ini contohnya Saya juga ambil dari Apa Hard post 61% Nah mereka Memiliki Atau mengalami Rasa kesepian Loneliness Loneliness 21% Sorry 12% Itu Memasuki kriteria Untuk depresi Dan 30% Itu Punya kriteria Untuk memiliki Gangguan kecemasan Oke Baik Ya Berarti Setelah Didapati Datanya Kemudian Sudah ada Pemberian treatment Kemudian Keluar output Data terbaru Enggak Pak Setelah hasil Treatment Mungkin sudah terkurangi Atau Atau bagaimana Pak Nah Setelah Intervensi Saya belum tahu Saya belum tahu Iya Datanya juga Belum tersedia Datanya juga belum tersedia Karena ini masih Berjalan kan Karena ini masih berjalan kan Oke Karena nanti Kita bisa melihat Melihat progres Katakanlah Bimbingan dan Konseling di sekolah Bagaimana perannya Kepada anak-anak Dan remaja Tadi Mengatasi Isu-isu Stres Mental health Ketika pandemi Ya Sayangnya Sampai sekarang Saya belum mendapati Report soal itu Tapi kalau Riset-riset Yang tersedia Elemental health Memang Terkati Ini ya Efektif Untuk Mengurangi Mengurangi Resiko depresi Yang dirasakan oleh Clients Ini studi yang Dilakukan oleh Beberapa ilmuwan Dari Berkeley Yang mereka Risetnya Seputar Clients yang Menggunakan Better health Ini tahun 2000 Berapa ya 17 Atau berapa ya 18 Kayak baru Tapi kalau kaitan dengan Covid ini Yang Beraitan dengan Bagaimana efektifitas Alain dan counseling itu Saya belum mendapati Saya belum mendapati Ya Ya Baik Pak Nanang Oke Terima kasih jawabannya Kita Sambil ini ya Sambil saya Cicet dengan Pak Nanang Teman-teman Boleh ajukan juga pertanyaan Ya Boleh ajukan pertanyaan Nanti untuk Dijawab oleh beliau Gitu ya Oke Teman-teman bertanya Saya ajukan pertanyaan Lagi nih Oke Oke Jadi Mungkin Pak Nanang Juga sudah tahu Sudah Sudah Riset dan Ini ya Berdiskusi mungkin Dengan rekan-rekan Counselor juga Di sana Ya Ya Kali ini kita Sedang Berusaha Memberdayakan Online setting Ya Pak ya Jadi misalkan sampai Ke cyber counseling Kira-kira mungkin Mungkin ada yang berbeda Dengan Di Indonesia Penerapannya Kalau menurut Pak Nanang Cyber counseling Yang pas itu Seharusnya seperti apa sih Pak Yang harus kita lakukan Kalau Menurut Pak Nanang Ya Ya Mungkin Saya akan berusaha Better help ya Karena Selama ini Yang Sudah Sudah Advance Advance Yang itu Better help Saya kira Walaupun ada Juga banyak Platform yang lain Tapi Saya lihat Banyak orang yang Menggunakan Better help Saya pernah Saya pernah Saya pernah Mencoba untuk Menjadi client Di situ Saya hanya ingin Mencacah di bagaimana Di dalam Apa isinya Bagaimana prosesnya Bagaimana prosesnya Ya Saya mendapati Disitu ada assessment Jadi sebelum kita Registrasi Ada self-assessment Yang harus kita isi Ya Itu termasuk Demografi Termasuk Persoalan Apa yang Yang sedang kita Rasakan Sampai Detil-detil Yang Yang Mengacu pada Diagnosis Diagnosis tertentu Nah Dari situ Kemudian Itu dijadikan Referensi Bagi mereka Untuk Siapa Kira-kira Konsulor yang Sesuai Untuk kita temui Sehingga Itu Memungkinkan Akurasi Kalau seumpama Yang menonjol Yang saya alami Belajar Rumah Manya Maka Diberikan pada Mereka Yang memiliki Pengalaman Atau Memiliki Konsentrasi Spelisasi Dalam Penang akademik Kalau family Beda lagi Ya Nanti rujukannya Kesana ya Pak Yang Better health Eh Better health Tadi ya Better health Better health H-E-L-P H-E-L-P Oh Better health Oke Siap-siap Oke ini ada pertanyaan Pak Nanang Dari Apriliana Agus Pak Nanang Pendekatan terbaru Yang umum digunakan oleh School counselor Di sana Apa nih Ya kalau soal pendekatan Variasi ya Di sini ya Kalau Seumpama Kita mau Kita mau Fokus ke satu pendekatan Eh ternyata pendekatan yang lain juga Berkembang di sini Berkembang di sini Jadi di sini menariknya Jadi di sini menariknya Ada banyak lembaga-lembaga ketemi Yang berbasis pendekatan Berdekatan Umpamanya Besal terapi Besal terapi Atau Person central terapi Ada Kita bisa mengambil Trainingnya Mereka Selama satu tahun Atau dua tahun Untuk kemudian Kita mendapatkan Sertifikasi Kalau kita memang Kompetensi Dengan berdekatan itu Nah Kalau Di setting sekolah Banyak sekarang Yang Mereka menggunakan Mereka menggunakan Ini Apa namanya Wellness approach Wellness Ya Termasuk di dalamnya Memberikan training Untuk mindfulness Untuk anak-anak Supaya mereka bisa Lebih Memiliki kendali Memiliki kendali Kecemasan Kemudian depresi Dan Bioferal Problem selainnya Itu juga Diterapkan Halo 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 Pak Ya 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 Aktifitas 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 Fisik Seperti Mirip Senam Mirip Senam Ada disini Panduan untuk Mindfulness Untuk anak-anak Dan Pendekatan ini Sudah banyak Mengadopsi Sebetulnya Kalau saya lihat Dari publikasi Di negara-negara Eropa Termasuk Sebagian Negara Asia Menerapkan Ini Juga Nah Itu Saya kira Salah satu Yang Barangkali Lebih Trending Sekarang Terutama Dengan Meningkatnya Banyak Kasus Kecemasan Anxiety Disorders Yang Muncul Baik Itu Sebelum Pandemi Ataupun Setelah Pandemi Nah Kalau Setelah Pandemi Ini Saya belum Melihat Pangkat Terus Karena Interaksinya Terbatas Nah Jadi Yang saya Dapati Adalah Buku-buku Panduan Simple Untuk Orang Tua Gunakan Bersama Anak-anak Mereka Supaya Bisa Praksis Di Rumah Terima kasih Jawabannya Ini ada Pertanyaan Kedua Ini Saya Ingat Tadi Kalau Enggak Salah Rohmatus Ini Tadi Disupervisorin Oleh Bapak Ketika S1 Tadi Sudah Komen Tadi Oh Iya Mbak Neni Benar Ya Beliau Panya Sekarang Cyber Kanseling Siswa Disana Interes Dengan Media Apa Pak Kalau Kita Mengunjungi Websitenya Aska Ini kurang lebih Sama Dengan platform Yang kita Kenal Seperti Zoom Ternih Saya Cek Lalu Panamaya Soalnya Ada Beberapa Ada yang Asing Oke Ini Ada Gisco Jeper Ada Zoom Ada Blue Jeans Ada Microsoft Teams Ada Skype Ada Skype Ada Slack Ada Slack Ada Vidicami Ada Vidicami Nah Microsoft Teams Ini Ini ya Apa namanya Lebih private Lebih private Jadi tingkat Securitinya Saya dengar-tengar Lebih bagus Saya dengar-tengar Lebih bagus Soalnya ini Punya Microsoft Sendiri Saya kebetulan Iman webinar Dari kemarin Sampai besok Pakai Microsoft Teams Ya Dan bagusnya Disitu Halo Ya Ya Pak Bagusnya Disitu Kita bisa Menyimpan Files Macam-macam Macam-macam Termasuk Interpreksi Dengan OneDrive OneNote Koneksinya Banyak banget Dia bisa Diinteraksikan Dengan apapun Yang berbasis Google Microsoft Ya Ya Oke Pak Pertanyaan selanjutnya Ini Pak Dari Riana Dewi Kira-kira Cyber counseling Yang cocok Diterapkan di Indonesia Yang sudah Diterapkan di sana Apa Pak Yang sudah Works Nah Ini juga Tergantung pada Regulasi Sebetulnya Tapi Selain Regulasi Selain Regulasi Soalnya Kalau kode etik Saya kira Mungkin Organisasi profesi Juga Belum Banyak Menyatuh Tentang Regulasi Cyber counseling Di sini Kalau menurut saya Yang penting Itu bisa Diakses Kedua-duanya Dan Kedua-duanya Sepakat Kalau Ini punya Resiko Bahwa Umpamanya Kita pakai Video call Ini bisa Apa namanya Apa namanya Bisa Terakses oleh orang Dengan cara yang tidak tahu Dengan cara yang tidak tahu Tapi Kita juga Bisa Menjahat itu Dengan Umpamanya Kita Tidak hanya Sebatas Mengandalkan Platform Cyber counseling Tapi Juga Dengan Interview Yang lain Misalnya Memulakan Email Atau Chat Atau Media yang lain Ya Itu yang menarik Kalau di kita Sepertinya Memang belum terbiasa Dengan email Sedangkan Kalau di sana Sepertinya Chatnya Itu via email Ya Ya Saya mendengar Kemarin Ada Teman Guru BK Yang Biasanya Sesuatu Bisa pakai Whatsapp Atau Line Nah Semuanya Sementara itu Bisa Diakses keduanya Saya kira Dipakai saja Dolog Karena belum tentu Yang diterapkan Di Amerika Cocok Diterapkan di Indonesia Ya Pak Di sini tempat saya Praktikum Mereka punya Aplikasi sendiri Ya Jadi Setiap Praktikan Setiap Praktikan Itu diberi Laptop satu-satu Nah Isinya Itu Software perangkat Untuk kita melakukan Counseling Services Jadi kita bisa Mengakses Jadi kita bisa Mengakses Kesehatan siapa Terus Kita Bisa Melihat Recordnya Selama ini Dia sudah Mendapati Servis apa saja Termasuk Kita bisa Melakukan Cyber Counseling Terima kasih Luar biasa Luar biasa ya Luar biasa ya Saya jadi Teringat juga Pak Dengan Tadi Pak Nanang Menyampaikan ada Organisasi Profesi Di Indonesia Ada yang Penyelenggarannya Organisasi Profesi Atau Lembaga-lembaga Perguruan tinggi Semuanya Mengadakan Semacam Webinar Webinar Pelatihan Nah Untuk Organisasi Profesi Di sana Pak Bagaimana nih Untuk Meningkatkan Kapasitas Para Kansellernya Mereka Melakukan apa nih Pak Selama masa Pandemi ini Ya Mereka Mereka Banyak Memberikan training Juga Webinar-webinar Sudah mereka Banyak berikan Nah Selain itu Yang menarik Selain itu Yang menarik Mereka juga Memfasilitasi Ini Apa Sumber-sumber Yang dibutuhkan Seperti Bahan-bahan layanan Kemudian Kemudian Apa namanya Apa namanya Seperti Platform-papun Yang bisa mereka gunakan Kalau di sini Bilangnya toolkit Jadi toolkit Untuk Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Dasar Sekolah Untuk Konsul Di Sekolah Manengah Disediakan Di sini Jadi semua Anggota itu Bisa mengakses Dengan gratis Mereka bisa Menggunakan Seoptimal mungkin Sesuai dengan Kebutuhan mereka Dan ini Yang saya kira Perangkali Perlu juga Ini Untuk kita Tiru Di Indonesia Banyak guru BK Yang Kesulitan Mereka Untuk Mendapatkan Resource Yang Tidak berapa Yang bisa diberikan Iya Iya Kalau boleh saya bilang Mungkin Kita sudah diberikan Paparan pengetahuannya Tapi belum sampai Resourcenya Ya Ya Nah itu Saya susut berpikir Kita bisa membuat Ini ya Penglayanan Penglayanan Jadi kita Mewadai Semua Layanan Yang Sudah dipraktekan Yang dimiliki oleh Semua guru BK Kita Bebas untuk Mengupload ke sana Dan kita juga Bebas mendolot dari sana Umpamanya Itu bisa Fasilitasi oleh Abkin daerah Ataupun Abkin pusat Dan juga Ini ada Kesinambungannya Umpamanya Nanti disitu juga Asesmen-asesmen Yang bisa digunakan Kebijakan itu Bisa diambil Dari hasil asesmen Yang Diperoleh oleh Para guru Baik Abkin daerah Maupun pusat Bisa mengambil Polisi dari situ Seumpama Apa sih Lain-lain yang dibutuhkan Berikutnya Setelah Setelah Lain-lain A A atau B Sudah diberikan Nah Justru saya kira Ini menjadi Momentum penting Untuk Baik itu Perguruan tinggi Lembaga profesi Atau mungkin Sampai tingkat FGBK ya Kita Kita Mewadahi Kebutuhan-kebutuhan Yang ada Di lapangan Dengan Yang model Yang terinterkoneksi Jadi Itu selain Bisa diperoleh Dengan Gratis Gratis Kita bisa Mendapati Resource Yang kaya Dan sejauh ini Di Indonesia Belum ya Pak Belum Saya Kepala Ya Ya Saya kira Kita Belikir Bersama-sama Untuk Realisasi Itu Kalau Seumpama Kita Mengandalkan Organisasi Provensi Saja Saya kira Itu juga Terkatas Resource Yang dimiliki Jadi Semua Praktisi Scholars Kita Perlu duduk Bersama Merencanakan Apa Namanya Merumuskan Ini Supaya Bisa Dibunakan Supaya Dibunakan Oleh Semua Atau Semua Oke Siap-siap Pak Karena nanti Kalau memang Sudah terbentuk Sudah cukup Settle Rubicon Indonesia Akan siap Untuk bantu Sosialisasikan Oh iya Ini Rubicon ini Rubicon ini Jangan Men-sosialikan saja Oh Apalagi ya Harus Menginisiasin Bagus Ini Bagus Dan saya kira Ini Prospek ke depan Kalau kita Lihat di lapangan Banyak Banyak Sekali Guru BK Yang mereka Membutuhkan Support Iya Dan saya kira Keputon menjadi Salah satu Payoneernya Siap Iya 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 Pak Satu pertanyaan lagi Dari saya Pak Iya Iya Seberapa sensitif Layanan Yang Diberikan oleh Bimbingan Konsili di Amerika Karena gini Pak Saat ini Saya tahu di Amerika Sedang kayak Kena double strike Aja Amerika Menuduki Posisi tertinggi Di dunia Untuk Positif Covid-nya Iya Kemudian yang kedua Diguncang isu Rasisme Rasialisme Iya Iya Nah Apakah BK Hanya mengurusi Soal pandemi Covid-nya Kemudian ada isu Baru tentang rasial Itu Tidak digubris Atau Mereka langsung Gercep Gerak cepat Kemudian Memberikan Ini Semacam Edukasi Ke siswa-siswanya Iya Iya Betul Apa namanya Double tap Double tap Buatnya Ini Apa Yang Satu Belum sembuh Betul Penyakit yang lainnya Muncul lagi Iya Dan masih berlangsung Hamba sekarang Iya Ini Ini SCA ini Gerak cepat juga Ini Kalau saya mati Dari beberapa Kegiatan-kegiatannya Responnya cepat Responnya cepat Jadi kalau kita Lihat di Web page-nya itu Respon-respon terhadap Isu-isu terbaru cepat Dan Implikasi Implikasi Terhadap Conseling itu Bisa Langsung Kemudian Kita Mendapatkan Gambaran Termasuk Apa namanya Merespon Eclise matter Ini Nah Beberapa Resource Yang saya dapati Ada Statement-statement Yang penting Yang dimuat Di halaman SCA SCA Bagaimana SCA ini Mengakomodasi Mulut di Kultularisme Dan perspektif SCA ini Terhadap Isu rasisme Kalau kita Lihat Rasisme Memang sejarahnya Panjang Di sini Dan Salah satu Yang berkontribusi Pada Tantangan Kesehatan mental Rasisme itu sendiri Jadi rasisme itu Bukan isu yang baru Untuk SCA Atau Askah Kemudian Ini mensuat ini Resiko Terhadap Beragam Pekanan Yang berikas pada Percemasan Atau Depresi Depresi meningkat juga Sayangnya Di sini Untuk Orang minoritas Kadang-kadang Enggan Untuk ke Konseling Kenapa Rata-rata Karena Rasial Umpamanya Aku Tidak mau Konseling Karena Konselornya Orang kulit putih Walaupun Begitu Sebetulnya Ada juga Konselor Konselor Yang kulit berwarna Jadi Bukan hanya Dari Afroamerikan Asian juga Semakin banyak Di sini Jadi Apa namanya Ya Memang ACA Merespon itu Dengan cepat Tapi seringkali Stigma Kalau Konseling itu Identik dengan Apa namanya Apa namanya Isu Rahasia Aku suka Masih Bayang-bayang Oke Itu Siap-siap Pak Nanang Mohon maaf Karena Waktunya Memang terbatas Kalau di Instagram ini Harapannya Nanti Pak Nanang Bisa dong Share lagi Kita Boleh Dengan topik Yang mirip Atau misalkan Yang topik-topik Yang lain Boleh Dan Kita coba Provide Resource yang lebih baik Misalkan Nanti mau via zoom Agar bisa dipaparkan Misalkan data Dan lain-lain Kita coba Semalam Semalam itu Pakai stream Apa namanya Lupa saya Dan itu live Di Youtube Streamyard Sudah pakai Itu ya Itu bisa Pak Pakai streamyard Bisa Cuman kan Berarti Ambil dari event Yang lain Kemudian kita Masukkan di kita Nanti kita akan Eksklusif dengan Pak Nanang Oke Boleh Semoga Sebelum kita tutup Boleh dong Closing statement Dari Pak Nanang Baik Terima kasih Pertama Saya ucapkan terima kasih Pada Masih Gidhan Hauli Yang sudah Fasilitasi Forum ini Tentu ini Menjadi momen Kita bersama Terutama dalam Bidang 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 Nah ini Barangkali Menjadi catatan Untuk kita semua Bahwa kita Memperlukan Kesinambungan Antara Antara Akademik Sadis Akademik Sadis Dengan praktek Dengan praktek Selain itu Kita juga Perlu memiliki Sense Kepersamaan Bahwa kita Perlu membangun Plakon-plakon Yang mewadahi Kebutuhan-kebutuhan Kita Untuk menjalankan Fungsi Profesi kita Nah itu Nah kemudian Nah kemudian Bukama Ini Apa namanya Apa namanya Generasi-generasi Berikut Dari Mahasiswa Bimingatan Konseling Aktivis Bimingatan Konseling Seperti Mas Rizky Seperti Mas Rizky Dan juga Educator Scholars Termasuk dari Organisasi Kita perlu Apa ya namanya Apa ya namanya Mengembangkan Rekomendasi-rekomendasi Yang penting Untuk kita lakukan Sekaligus Menyeksi Kira-kira Apa Yang bisa kita lakukan Nah Ini saya kira Menjadi penting Dan Saya pun Suka Menginisiasi itu Saya melewati Tulisan-tulisan Yang Sekarang Sedang Saya lakukan Termasuk Saya melakukan Dokimen analisis Terhadap Forum-forum Yang ada Tentang Bimbingan dan Konseling di Indonesia Dan Harapannya Itu menjadi Salah satu Kumpulan Sinambungan Karena Momentum ini Momentum yang Belum pernah ada Sebelumnya Dan sekaligus Ini menunjukkan Kemungkinan-kemungkinan Baru Untuk Lainan Bimbingan dan Konseling Yang bisa kita Lakukan Di Sama-sama-sama Saya kira itu Mas Rizky Terima kasih Biasa mencerahkan Baik begitu ya Teman-teman semua Sahabat-sahabat Rubicon Semua Kita sudah mendengarkan Pemaparan dari Pak Nanang Mencerahkan Menambah wawasan kita Dan ingat Tadi sudah disampaikan Wawasan sudah terbangun Eksekusi Itu yang harus Kita bentuk Jadi jangan hanya Menjadi wacana Take action Gitu ya Oke Baik Terima kasih Pak Nanang Mohon maaf Atas segala Kendalanya Nanti kita join lagi Di event selanjutnya Dan terima kasih Untuk teman Rubicon Semua yang sudah Join di event ini Sama Semoga Teman-teman semua Juga bisa Mengikuti terus Kemudian ajak Teman-teman lainnya Karena rekan-rekan Di zona Bimbingan dan Konseling Masih sangat banyak Dan harapannya bisa Bergabung disini Untuk Mendapatkan wawasan Semacam ini Terima kasih semuanya Kita pamit mundur Lebih dahulu Terima kasih Salam Rubicon Salam Ika Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih